Terima kasih Biarkan ku pergi Karena aku tak sanggup lagi Mengingat semua kenangan dulu Di saat engkau menyakitiku Mengapa semua terjadi Di saat kau mulai menyadari Semua kesalahanmu padaku Tapi ku tak sanggup lagi Kenapa sempat terjadi Di saat kau mulai menyadari Semua kesalahanmu padaku Tapi ku tak sanggup lagi Terus sekarang siapa yang akan Menghalangi hubungan mereka Kalau bukan Clara Jadi kamu beri sikap baik deh Sama Clara Atau semua yang kita rencanakan Akan gagal total Kamu gak mau kan Kalau sampai itu semua terjadi Gimanapun juga Kamu harus mati Anissa Karena selama kamu masih hidup Bu Soraya gak akan Mau nikahin saya sama Destan Maaf dari siapa ya B Pramana Dan A Anissa Aku sayang sama kamu Aku juga sayang banget sama kamu Aku sayang sama kamu Aku juga sayang sama kamu Anissa 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 Aku pengen mimpi itu jadi kenyataan Dan aku janji Apapun yang terjadi Aku harus mendapatkan cinta kamu Saya gak mau pulang pak Saya gak mau pulang Karena anak saya Belum ditemukan pak Saya gak mau pulang Tepanak saya Jadi tolong pak Saya mohon pak Pak saya mohon pak Kalau bantu saya Mencari ada saya pak Halo 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 Anissa Anissa 20 tahun Aku tidak mendengar suara kamu Aku masih mengenali suara kamu Nis Entah kenapa aku yakin sekali Kalau itu suara kamu Pak Iya ma Jadi selama ini papa masih berhalusinasi Dan menganggap kalau Anissa itu masih hidup Papa tidak berhalusinasi ma Papa lihat sendiri wajahnya di TV Dan hari ini papa mendengar sendiri suaranya Virasat papa mengatakan Kalau Anissa itu masih hidup ma Pak Itu gak mungkin Jenasa Anissa ditemukan di lokasi kecelakaan Itu jenasa siapa kalau bukan jenasa Anissa Itu gak mungkin pak Sekarang papa pikir Kalau papa ada di mobil itu Mobil itu terjun ke jurang dan langsung terbakar Gimana cara papa menyelamatkan diri Anissa gak mungkin ada waktu buat bisa menyelamatkan diri Jadi itu gak mungkin Jangan pernah bicara seperti itu tentang Anissa ma Karena selama ini papa juga menyaksikan kematian Anissa Karena papa sendiri tidak melihat jenazahnya dikubur ma Malah papa berpikir Kalau itu adalah orang lain yang menjadi korban dalam kecelakaan itu Papa yakin ma Anissa itu masih hidup Masih hidup ma Apa itu bener-bener gak punya perasaan Apa gak mikirin perasaan mama Ma Ma Waalaikum Papi waalaikumsalam Papi, papi Sini, pipi Mami itu kalau ngomong terus terang saja Enggak usah pakai besik-besik segala Pi, papi pikir lu pakai otak Kalau emang bener Ibu Yanti istri Pak Pramana Yang kaya menintir-lintir itu Ngapain juga dia tinggal sama kita di tempat gembel Kayak begini sih, pi Ya mana meneketehe Meneketehe, meneketehe Eh pi, papi pikir deh Kalau Pak Pramana tahu istrinya masih hidup dan tinggal sama kita di sini Aduh pi itu bencana buat kita, pi Kita bisa masuk penjara Papi pikir dong Mami itu sekolahnya sampai kelas berapa sih Justru itu tugas kita bagaimana caranya kita bisa menyembunyikan Yanti Supaya tidak bisa bertemu dengan Pak Pramana Mami Yanti itu ibaratnya harta karun Yang bisa kita manfaatin setiap zaman Harta karun, pi Yes Kita bisa meres Ibu Soraya Habis-habisan Karena kita tahu semua rencana busuknya Ibu Soraya Dan setiap kali kita minta apapun sama Ibu Soraya Ibu Soraya pasti akan menuruti semuanya Iya, yes Papi pinter, pinter banget Bi, kalau begitu kita bisa jadi orang kaya, Bi Kita jadi orang kaya, Papi Kamu jangan emosi Kamu tenang dulu Jan, gimana aku gak emosi Pada mana malam ini masih ngomongin Anissa mantan istrinya itu Dan Desta Abis nemuin perempuan beresnya itu lagi Aku stres, Jan Iya, kamu tenang dulu, oke Memang aku gagal ngabisin mereka Tapi aku janji Aku akan habisi mereka secepatnya Ya Papi mau ngabisin siapa? Papi kok diem aja Papi mau ngabisin siapa, Pak? Borsan Papi terima telepon dari siapa? Udah, Sen Bisa dibahas ya Ini bukan sesuatu hal yang penting Tapi kamu percaya sama Papa Papa gak akan melakukan sesuatu hal yang bodoh Ya? Kalau gak ada kamu Mungkin aku udah meninggal Kamu gak berhutang budi sama aku, Anissa Tapi aku yang berhutang budi sama kamu Karena dulu kamu pernah nolongin aku Buah dari siapa, Bu? Buah dari Sandi Anissa Tolong kamu ketemuan Sandi sebentar ya, sayang ya Bilang terima kasih sama Sandi Bu Anissa Anissa lagi capek banget, Bu Ibu aja ya Yang nemuin Sandi Tapi Anissa Ibu Sekali ini aja, Bu Anissa lagi pengen sendiri Sandi Maaf Anissa belum bisa menemui Sandi sekarang Tapi tadi Anissa mengucapkan terima kasih Tante mengerti perasaan Sandi Tapi tolong Sandi bisa mengerti keadaan Anissa sekarang Iya, Tante Sandi ngerti kok keadaan Anissa Tante janji Tante janji akan berusaha untuk Untuk memperbaiki hubungan kalian berdua Makasih ya, Tante Kalau ada apa-apa sama Anissa Hubungi Sandi ya, Tante Iya Kalau gitu Sandi, pamit dulu Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh ya, kamu ngerti mesin? Wah, pak kalau ditanya ngerti mesin atau enggak Pak, saya ceritain ya, Pak Waktu saya lahir Ibu saya tuh ngelahirin saya di mesin Jadi jangankan mesin mobil, Pak Mesin jahit, mesin giling Semuanya saya bisa handle, Pak Oke, oke Kamu saya terima kerja di sini Yang bener nih, Pak? Iya Saya terima kamu kerja di sini bukan karena kamu ngerti mesin Tapi karena saya kasian sama kamu Dulu, waktu anak saya meninggal ke tabrak truk Wajahnya mirip sekali dengan kamu Makanya saya suka terbayang sekali Oke, mulai sekarang Kamu boleh bekerja Tapi ingat Jangan kecewakan saya ya Iya, Pak Pasti, Pak, pasti Saya enggak akan mengecewakan Bapak Saya akan biat bekerja di sini Terima kasih, Pak Sama-sama Makanan untuk siapa, Anissa? Ini buat Desta, Bu Desta? Iya, Bu Ini Anissa yang masak sendiri Ini semua Sebagai ucapan terima kasih Anissa untuk Desta Karena Desta yang udah nolongin Anissa Kalau enggak ada Desta Pasti Anissa sekarang udah enggak ada, kan? Anissa Kamu jangan terlalu dekat sama Desta, ya? Kenapa, Bu? Ibu cuma mengingatkan aja, sayang Kamu kan belum tahu siapa Desta sebenarnya Jadi Anissa harus bisa jaga diri baik-baik, ya? Kalau soal itu, Anissa tahu, Bu Ibu tenang aja, ya Ibu enggak usah khawatirin Anissa Percaya sama Anissa Ya udah, kalau gitu Anissa berangkat dulu, ya, Bu Iya Mami itu gimana, sih? Pakai maksain Papi untuk nemenin Mami ke pasar Apa nggak cukup ditemani sama Meli? Udah deh, Papi, jembek pacot, ya? Emangnya Papi lebih rela nemenin si Pemantul demplon Dari pertemenin Mami, iya? Gitu? Eh, pantasnya Papi itu temenin Mami, bukan temenin dia Papi itu suami Mami, tahu nggak sih? Ya iya sih Emang demplon Apa lo bilang? Enggak, 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 bersu-bersunya Papi itu nggak begitu Papi itu takut sama Pak Pramana Kalau terusan telat bisa dipecat Mami, Mami, Mami Alasan aja lu ya Udah, 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 udah Nanti, Papi selalu ribut-ribut kayak gini di jalanan, malu tuh nggak? Malu tuh gimana ini, jangan nyalain Papi terus dong, Papi dong, disalahin Enggak ada ujian, enggak ada angin Papi, suruh nemenin, pasal lagi Bacot lu tuh yang diem ya, ada tadi ngoceh aja Kamu yang diem dong Kali sekali juga yang nolong Mimpi ini, emang sering-seling? Apa, enak aja lagi nyari duit Bukan nolong Mimpi, emang sering-seling? Bukan nolong Mimpi, emang sering-seling? Gila ya? Weh! Siapa sih orang gila yang mau nabrak kita eh? Macar Halo om Ryan, Mami Mertua apa kabar kalian? Melly, aduh makin cantik aja kamu nih Melly Ryan, 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 aduh Ryan mobil kamu kincong banget Gimana kalau Mami pinjem buat arisan Mami? Jadi semua temen-temen Mami pasti ngirikan sama Mami Ryan Ya Ryan sayang ya? Boleh dong tenang aja Mam, tenang Weh! 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 Ini bener-bener mobil, Ryan Hah? Ya dong om Ini mobil saya Ngapain saya bohong sama om Sama Mami, sama Melly Ini percuma sholat saya om kalau saya bohong Hehehe Sit! Hehehe Eh tapi Yang, Mami bingung deh Kok kan bisa Yang mendadak kaya kayak begini? Ih aneh Ya Mami, orang tuh gak pernah tahu nasibnya Kapan kita bisa kaya, kapan kita bisa miskin Yah ya 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 Yah Ya ampun Amun Ya Kenapain coba berhenti di tengah jalan? Kita kira Enter Syiproilah Jalan ya Turun kamu Hehehe Economics Bisa jateng, enggak Bisa jateng Eh, mata lu dimana? Niat mobil kinclong begini dan gede bisa lu gak ngeliat. Hah? Tolong dasar lu ya? Kayaknya ini orang berduit deh. Boleh, boleh, boleh. Mau mobil kagak bisa. Mau nabrak mobil gue. Pak, eh, ini pak. Udah, kamu gak usah bahasa-bahasa. Kamu baru sehari bekerja. Udah berani bawa mobil orang. Udah. Aduh. Enggap, tadi maksudnya gini. Saya mau tes dulu nih mobil. Semuanya udah-udah. Pokoknya hari ini kamu saya pecat. Desta. Tunggu. Kamu masih marah ya sama aku. Desta kamu dulu gak begini. Kamu dulu baik banget sama aku. Tapi sekarang kamu berubah. Dan aku yakin ini pasti... Pasti pengaruh Anissa kan? Clara. Aku kasih tau sekali lagi. Anissa itu gak seburuk yang seperti kamu pikirkan. Desta. Kenapa sih kamu selalu aja belain Anissa? Kamu tuh kena Anissa belum terlalu lama, Desta. Dan aku yakin Desta. Dia itu gak sebaik yang kamu kira. Tengah. 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 Anissa? Anissa? Lepas! Lepas! Kamu kemana? Desta! 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 Aku gak akan ngebiarin kamu bahagia sama Anissa. Aku akan ngelakuin apa aja untuk nisahin kamu sama Anissa. Aku gak bakal biarin kalian berdua bahagia di atas pendirutan aku. Anissa! Anissa! Tunggu. Kamu doarin aku. Apa yang kamu liat tadi itu gak seburuk apa yang kamu bayangin Anissa. Aku sama Clara itu gak ada apa-apa. Anissa tolong percaya sama aku. Di hati aku cuma ada kamu. Anissa. Anissa. Lihat aku. Aku tahu. Kamu nyusul aku ke kantor karena kamu pengen ketemu sama aku kan? Kamu udah bertias sama aku. Anissa. 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 Benar kan dia pulang ke rumahku ya. Kiamat deh nih. Pak Murad, kenapa berhenti? Kemana ya mobilnya Mas Desa? Pak Murad, ini gimana sih? Jelas-jelas mobil Desa itu di depan kita, Pak. Itu, itu kan mobilnya. Tapi, itu sepertinya rumahnya Pak Murad, kan? Iya, 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 iya itu dia, Pak. Nah, justru itu Pak, saya lagi mikir ini kenapa kok tiba-tiba mobilnya Mas Desa itu parkir di depan rumah saya, Pak. Itu, itu, itu yang lagi saya bingung, Pak. Oh, iya, ini jangan-jangan, jangan-jangan, Pak, perempuan yang sama Mas Desa itu tinggal di sekitar rumah saya, Pak. Iya, kalau begitu, Pak Pramana tunggu di mobil, biar saya cari perempuan itu sampai ke ganggang tikus, ya. Baik, Pak. Baik, baik, baik. Mampus deh, gue, mampus. Gue mesti gimana kalau seanehnya tiba-tiba dia tahu kalau Anissa itu tinggal di rumah gue. Gue makin mampus. Dan lama-kelamaan, Pak Pramana juga itu akan tahu kalau Anissa itu anaknya Yanti. Mampus, gue mampus. Desta, terima kasih kamu sudah mengantar Anissa pulang. Tapi lain kali, Anissa bisa pulang sendiri kok. Gak perlu lagi kamu antar-antar, ya. Ibu, Ibu kok ngomongnya gitu? Ayo, Anissa, kamu harus diserah. Masuk, Bu. Bu, sekalian saya permisi pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Anissa, tolong maafin Ibu, ya. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kamu. Anissa gak ngerti sama sikap Ibu. Anissa benar-benar kecewa, Bu. Lebih baik Ibu melihat kamu kecewa sekarang. Daripada nanti. Setelah kamu benar-benar mencintai. Dan punya banyak kenangan sama Desta. Karena kamu akan lebih susah untuk melupakannya, Anissa. Percaya sama Ibu. Tapi Ibu gak seharusnya bersikap kayak gitu, Bu. Ibu belum tahu betul siapa Desta. Anissa. Anissa pengen sendiri, Bu. Tolong tinggalin Anissa. Issa maafin Ibu aku. Jujur, aku juga kakit kenapa Ibu aku bisa bersikap kayak gitu sama kamu. Berapa kali Papa bilang, Kamu jangan berhubungan sama perempuan itu. Pak, apa sih salahnya Anissa? Apa-apa-apa masih berpikir kalau Anissa itu adalah wanita yang lancang? Lihat. Kalau Papa berpikir seperti itu, Papa salah. Anissa itu bukan perempuan yang Papa pikir. Papa hanya merasa perempuan itu bukan yang tepat buat kamu. Masih banyak perempuan yang lebih layak buat kamu. Enggak apa. Untuk sekarang aku gak sependapat dengan kamu. Kamu pulang. Pulang. Desta. Anissa. Anissa. Biarkan ku pergi Karena aku tak sanggup lagi Desta, maafin aku. Aku gak tahu kenapa Ibu bisa bersikap kayak gitu sama kamu. Maafin aku ya. Enggak apa-apa Anissa. Aku ngerti, Pak. Apa-apa, Anissa? Pergi, Pak. Enggak. Pergi, Pak. Enggak. Pergi, Kamu. Kalau kamu masih punya malu, jauhi anak saya. Pak. Papa gak bisa misiin aku sama Anissa. Kalau papa berpikir dengan menampar aku, aku bakal nyerah. Papa. Papa selalu. Aku gak akan nyerah. Jauhi anak saya. Karena kamu tidak pantas berhubungan sama anak saya. Kenapa kamu lihatin saya seperti ini? Kamu gak terima? Kamu laporin aja sama bapak kamu. Dan bilang, Kamu tidak pantas wajaran sama anak saya. Anissa dimarahin sama siapa? Natasha? Um... P HQH! Bagaimana? Keu sat. Kau! Bu Yanti, saya mohon jangan keluar. Tolong saya, karena yang di luar itu adalah bos saya. Itu galaknya kayak herder. Dia enggak peduli lawannya itu laki-laki maupun perempuan. Orang banci aja dia lagi. Please lah Bu Yanti jangan keluar. Tolong, tolong. Please, please, saya. Please, 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 please. Please, please, Bu Yanti. Siapa dia? Dia bukan kamu. Suruh dia keluar. Biar saya jelaskan kalau kamu tidak pantas berhubungan sama anak saya. Pak, cukup, Pak. Pak, sudah cukup ya, Kutinanisa. Pulang kamu, Desta. Pulang! Pulang! Pulang kamu, Testa. Pulang kamu, Testa. Anissa. Ibu sedih kalau melihat kamu sedih. Ibu takut kamu dikecawakan sama orang. Kamu ketemu sama orang yang salah. Mungkin Desta memang benar-benar mencintai kamu. Tapi orang tuanya... Orang tuanya enggak, Anissa. Lalu kamu masih nekat memeneruskan hubungan kalian? Iya. Bu... Anissa enggak tahu... Anissa enggak tahu kenapa bapaknya Desta itu benci banget sama Anissa. Apa salah Anissa? Kenapa Anissa enggak boleh berhubungan sama Desta? Orang lain bisa bahagia dengan cintanya, Bu. Bapak... 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 Nah, atau yang ini aja tentu gimana? Hmm... ini juga bagus nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm... Desta. Sini, say. Sini dulu. Kebeneran banget kamu pulang. Mama sama Clara lagi bingung pilih baju pengantin. Semuanya bagus. Menurut kamu yang mana yang bagus? Ini kamu suka nggak? Emang siapa yang mau nikah? Ya, kamu lah sayang. Siapa lagi? Maksud Mama aku nikah sama Clara, iya? Benar. Aku nggak bakal pernah mau nikah sama perempuan yang nggak pernah aku cintai. Permisi. Desta. Clara. Kamu sabar ya. Nanti kalau Anissa udah nggak ada, Tante yakin. Nggak akan ada lagi yang bisa menghalangi kamu untuk bisa menikah sama Desta. Ya? Aku kesel banget Tante sama Anissa. Lagian dia tuh kayak anak kucing deh. Udah berkali-kali dicoba dibunuh. Nggak mati-mati sampai sekarang. Terus kalau misalnya ntar kita gagal lagi, gimana Tante? Nggak sayang. Kita nggak mungkin gagal lagi. Kali ini pasti berhasil. Anissa nggak akan bisa lolos. Karena Pak Chandra punya anak gua yang jauh lebih profesional. Nah, udah kamu tenang aja. Nih, kita pilih aja sendiri. Kamu suka yang mana? Nih, kita pilih bagi sini ya. Nih. Panen, panen. Eh, kamu nggak ada duitnya? Ih, ih gila ya. Gope aja nggak ada. Ini orang miskin banget sih. Astaga bener-bener ya. Ini apa lagi? Abang, sejak aku liat abang pertama kali, aku ngerasa kesetrum. Aku ngerasa jantung aku berhenti. Abang harus tanggung jawab karena abang udah bikin aku jatuh cinta. Awas ya kalau abang nggak mau tanggung jawab. Muna. Eh, Mami. Muna. Si Pami kenal. Hah? Diam kamu ya. Ya ampun. Ih, si kuntilan anaknya Papi. Kok udah ambil nyadi sama kamu? Aduh, aduh. Ih, surat si Muna buat Papi. Papi! Kenal, kenal. Aduh. 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 Pokoknya abang Murat, Muna sumpahin yang nyuri dompet Muna itu. Seluruh keluarganya bakalan kena bencana. Tujuh turunan kayak habis-habis bencananya. Abang juga sumpahin itu. Mudah-mudahan bapaknya itu miskin seumur hidup. Iya, sekaligus bapak yang ambil dompet itu mati sekalian. Ya, biar saja sekalian mantus. Biar dunia ini aman. Sejahtera Indonesia. Oh, udah-udah. Pokoknya begini aja. Tenang saja. Nanti abang ganti dengan dompet yang baru. Ya, tenang ya. Dompet yang baru nanti abang beli. Oh, abang serius mau beliinmu dari dompet baru? Ya, tenang ya. Oh, makasih abang. Udah, jangan bau pergi dulu. Sebenarnya, aku itu mau minta kamu untuk temenin aku makan malam bersama orangtuaku. Kamu mau kan? Maaf, San. Aku nggak bisa. Nis, please. Besok itu acara ulang tahun pernikahan orangtuaku. Kamu temenin aku ya. San. Kenapa sih kamu harus ngajak aku? Emang, emang nggak ada temen lain selain aku yang bisa kamu ajak? Aku nggak bisa, San. Aku mau orangtuaku itu kenal kamu. Please, Nis. Aku akan seneng banget kalau kamu mau menggambulin permintaan aku. Anissa. Anissa, nggak ada salahnya kan kalau kamu terima undangannya Sandi. Dan nggak ada salahnya juga kalau kamu mau dikenalkan dengan orangtuanya Sandi. Iya. Iya, sayang. Sandi, Anissa besok bisa kok pergi dengan Sandi. Karena aku tersangguplah. Ini gaji buat kamu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Wih, lumayan bisa untuk nambah-nambah kawin lagi. Asik. Terang! Kemarin kan Bang Murad janjiin mau beli dompet baru buat Muna. Hih! Shhh! Ngomongnya jangan keras-keras. Kedengaran sama papa mana nggak enak. Banyak kamu udah punya dompet. Hih, Bang Murad ngomongnya jorok deh. Oh, otak kamu tuh yang jorok. Masa ngomongin dompet yang bilang jorok. Dikuras tuh pake pemutih otak lo. Aduh, kan Bang Murad tau kalau kemarin itu dompet Muna habis kecepetan. Munang! Eh, 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 eh Munang! Munang! Eeeh, apa gue diapaintu? Eeeh! Jangan diambil dong, Munang! Yee... Yoh... Mau kabul ngga? Berani ngga! Munang... Eh, aduh jangan diambil dong... Aduh, Mun, itu. Eeeh... Mun... Viehro! Aduh Abang, kalau dapet rezeki itu, harus dibagi-bagi! Hehehe... Aduh ini gimana nih, ini mampus nih gue ini, terus gimana nih nih pertanggung jawaban gue sama bini gue nih, bisa-bisa gue dihukum sama dia nih, dikasih makan separuh juga nih, mun, mun, balikin, balikin mun, balikin, mun, 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 makasih Bang Murad, mun, balikin mun, shhh, eh, eh, mun, 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 halo, gimana, kalian berhasil menemukan rumahnya? Sudah bos, kami sudah menemukan rumahnya, kami sudah stand by di depan rumahnya si Anissa bos, bagus, saya tahu kalian profesional, dan tolong jangan kecewakan saya, ya, oke bos, tenang aja bos, assalamualaikum, waalaikumsalam, eh, ada si ganteng dateng, kamu pasti nyariin aku ya? Anissa-nya ada? Hmm? Anissa? Emang harus ya, nyari Anissa? Hah? Ya udah, tunggu sebentar. Anissa? Nis? Ya, Mel? Syariin tuh sama Sandy. Oh iya, makasih ya Mel. Eh, bentar, 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 bentar. Em, gue mau tanya. Lo sebenernya, suka sama Sandy gak sih? Ya, kalau seandainya lo gak suka sama Sandy, buat gue aja ya, soalnya gue kesel gitu punya cowok karyan kary. Ya, kalau lo mau, ambil aja. Bahkan kalau lo serius, gue bisa bantuin. Beneran, Nissa. Ya ampun, sumpah, sumpah, sumpah. Ini tuh cita-cita gue dari kecil banget. Dia cowok kaya Sandy. Aduh, ya ampun, please siap bantuin gue, Nis. Iya, Mel. Thank you. Eh, ya Allah. Mudah-mudahan aja, Nissa, bener. Dan Sandy bisa buka hatinya buat gue. Hmm, Sandy. Kalau kamu mau kerja, sekarang langsung diterima. Gila, belum ngapain-ngapain udah langsung terima. Wah, kayaknya emang penampilan gue bener-bener menjanjikan nih. Susah emang kalau orang ganteng. Oke, Pak, kalau gitu. Kerjanya ngapain nih? Kerjanya jadi badut untuk jualan minuman anak-anak. Badut? Ogah. Mau taruh di mana harga diri saya, Pak? Gaji gak seberapa jadi badut. Malu, ah, ah. Kenapa harus malu? Kan orang gak akan tahu kamu tuh jadi badut. Jelas-jelas kepala sampai kaki ditutupi dengan baju badut seperti orang itu. Gimana? Gimana ya? Kayaknya berat juga nih kerjaan. Tapi demi Meli bodo amat deh. Apa aja gue lakukan asal demi Meli? Ya udah, Pak. Saya terima kerjaan ini. Boleh? Bener? Ya. Oke, ini sambil kostumnya ya. Ini kamu pakai nanti ya? Pakai terus kamu ikut jalan kayak itu jualan. Ya. Oke, berhasil yang sukses ya? Ya. Jalan 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 jalan. Terima kasih. 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 San, harus segera diobati ya, San? Aku nggak apa-apa, Nis. Aku masih kuat, Tau. Masya Allah. Mereka masih terus ngikutin kita, San. Kita harus gimana? Kenapa sih? Kenapa sih mereka ingin menyakiti kamu, Nis? Kenapa sih mereka ingin menyakiti kamu, Nis? Aku nggak tahu, San. Aku nggak tahu. Yang paling penting sekarang luka kamu harus beobat. Anissa, kamu tenang ya. Aku tidak akan membiarkan mereka untuk melukai kamu. Aku akan melindungi kamu, Anissa. Cepat, 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 Ayo. Kita jangan sampai kehilangan mereka. mereka. Siap son. Yang lalu. Gimana kalian berhasil? Belum pak. Tapi kami sedang mengejar targetnya pak. Tapi kayaknya rada sulit pak. Si target kayaknya menuju ke rumah bapak. Apa? Menuju ke rumah saya? Kalian yakin? Yakin sekali pak. Saya hafal jalan ini. Dan wanita itu ditemani sama seorang pria pak. Ayo cepat-cepat. Wah. Luasan. Kok mereka gak ngikutin kita lagi? Aku gak tahu nih. Eh. Kalian jangan macem-macem ya. Gak mungkin berempuan itu jalan ke rumah saya. Antaku pak. Target kita sudah masuk ke halaman rumah bapak. Dan mereka mau masuk dalam rumah pak. Bodoh kalian semua. Pekerjaan begitu aja gagal. Percuma saya bekerjakan kalian kalau hasilnya itu sama dengan yang lain. Dimatikan. Lu gimana sih? Gimana gue? Ayo ini San. Eh San. Kamu kenapa? Ini tangan kamu kenapa ini? Ini pak. Cuma luka dikit aja. Anissa. Sandy juga kenal sama Anissa. Gawat. Wah. Ini Anissa. Maaf om. Saya Anissa. Oh iya iya. Ya udah. San. Papa pergi dulu ya. San. Papa kamu mau kemana? Kayaknya papa masih banyak pekerjaan. Loh. Katanya kamu mau ngajak aku makan siang. Untuk ngerayain ulang tahun pernikahan orang tua kamu. Tapi kok papa kamu malah pergi? Dan mama kamu juga gak ada. Yaudah. Yaudah San. Luka kamu makin parah. Kayaknya kamu harus dibawa ke rumah sakit deh. Ya? Yang awus yang awus. Yang awus. Duh susah juga nih kerjaan. Mas. Mas saya minta tolong dulu. Mas arjen banget ya mas. Bentar. Bantuin saya ya. Mas tolongin saya mas. Aduh saya kepepet banget nih. Saya gak tolong. Kita tolong sama siapa lagi. Aduh mati nih gue. Yang awus. Yang awus. Yang awus. Yang awus. Yang awus. Yang awus. Terbebas gue. Terima kasih banyak ya mas ya. Coba kalau gak ada mas. Saya pasti udah ditangkep mas. Gila ya. Terima kasih mas ya. Sama-sama. What? Lo kerja jadi badut? Gila ya. Malu-malu nenek moyang tau gak? Ya ampun Mel. Keras amat sih ngomongnya. Pakai Bobo malu-maluin segala lagi. Mel. Jadi badut ini bisa jadi orang kaya juga Mel. Kalau kita tekun. Kita rutin jalaninnya pasti banyak duitnya. Tenang aja. Kamu gak usah khawatir ya. Gak usah belagu deh ya. Kerja kayak gini tuh mana mungkin bisa ngumpulin duit banyak jadi orang kaya. Mustahil. Udah mendingan sekarang. Coba. Gue mau liat dompet lo. Investigasi itu penting. Mana dompetnya? Kita bisa sekarang juga sih Mel. Mana dompetnya? Ya ampun. Masih belagu-belagu. Eh? Ah sama deh. Ya ampun Rian. Ini apa? Ini dolaran semua begini isinya. Ya ampun Rian ini tuh jumlahnya gak berubah-ubah tau gak dari kemarin. Masih 49, 500, 50 ribu aja gak nyampe. Ya ampun Mel itu cuma kurang dikit. Kurang 500 perak. Bentar lagi aku gajian Mel. Pasti uang aku bisa lebih dari 50 ribu. Ntar kita bisa makan bakso ya. Sorry. Gak level makan bakso hari gini. Udah deh. Daripada muka lo melas kayak gitu ya kan. Kerja kayak gini gak bakal nama-nambah uangnya. Nih. Ih pas banget tuh ada seribu. Mau seribu? Gue gope aja banget lo. Tuh jadi pas 50 ribu. Ya kan? Nah jangan gau gak munggu gue lagi. Meli. Hey Mel. Meli. Gopek. Saya percayakan kalian karena saya yakin kalian mampu. Tapi kalau kalian sekarang gagal, apa bedanya kalian sama anak buah saya yang lain? Maaf bos. Ini benak-benak di luar dugaan kita bos. Alah. Itu kan karena kalian bodoh. Habisin satu perempuan aja kalian gak mampu. Malah melukain anak saya lagi. Mana atung jawab kalian mana? Kita janji bos bakal nilusain permasalahan. Tapi tolong kasih kami waktu bos. Alah. Saya udah gak percaya lagi sama kalian. Udah sana. Desta. Desta. Kenapa sih kamu gak turuti perintah papa? Lupakan perempuan itu, Desta. Karena sampai kapanpun papa tidak akan merestui hubungan kamu sama Anissa. Pak. Sebenernya masalahnya apa sih? Kenapa papa selalu ngarang aku berteman sama Anissa? Tolong jelasin, pak. Papa gak bisa gak jelasin, Pak. Aku benar-benar gak nyangka, pak. Ternyata sifat papa itu berubah, ya? Cukup, Desta. Papa paling tidak suka kalau kamu membantah umuman papa. Pak, aku gak membantah. Aku cuma minta penjelasan doang. Dan ternyata papa gak bisa gak jelasin. Aku cuma gak mau aja, pak. Papa itu berubah gara-gara sifatnya mama. Permisi. Sun, luka kamu tuh makin parah. Gak bisa diobatin sama obat-obatan kayak gini, San. Kamu harus dibuka rumah sakit, ya? Aku khawatir banget, San, sama luka kamu. Gak apa-apa, San. Obat ini emang perih. Tapi bentar lagi juga kering, kok. Aku harus pakai obat ini dulu. Gak bisa, San. Kita harus tetap ke rumah sakit, ya? Biar dokter yang nanganin luka kamu. Dun-dun-dun-dun. Terima kasih. Dista. Tunggu, tak. Kamu... Tunggu, Dista. Jangan tukuk, tak. Baik, sayang. Aduh. Ryan, Ryan. Kalau kamu kan mau... Tapi aku janji. Aku akan habisi mereka secepatnya. Papa mau habisi siapa, Pak? Boi, enggak enak. Boi, ke masaknya jari. Heh. Ngomong sama kenal pot. Siapa juga sih, Nek? Siapa juga sih? Ini kan jadi, ya. Clara. Aku ingatnya sekali lagi sama kamu. Eh, balik lagi, kan? Ini yang beres. Hah? Halo, 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 halo. Eh, tunggu tuh. Ngeliatnya kemana sih? Di sini, Nek. Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu. Ini makanya gue masih gini. Tunggu, Tunggu. Tunggu. Biarkan ku pergi karena aku tak sanggup lagi mengingat semua kenangan dulu Di saat engkau menyakitiku Terima kasih. Tunggu. Terima kasih.